Rencana Creepy Kentang Ya Tuhan, apa ini? Rambutku terlihat aneh. Ini sangat memalukan, aku tidak bercanda. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Nyonya! Nyonya! Sih, aku dengar penantaran rambut ini jenius. Dia mendapat penghargaan tiga pintar dari Miss Sally. Ini aneh, kenapa Barbara Shopbread bisa melakukannya? Wilt! Wilt, sudah berapa kali kubila? Kenapa kau melakukan kesalahan yang sama? Tidak, iuh. Tuan Brett memarahi pegawanya di depan pelanggan. Kau sudah melakukan kerja yang bagus. Kau memang karyawan teladan. Apa? Kerjamu selalu bagus. Bahkan Tuan Brett yang galak dan teliti memberinya pujian. Pasti dia bekerja dengan sangat baik. Kalau begitu, tentu saja aku tidak akan menyanyiakan bakatnya. Ada apa dengan dia? Tuan Brett, sampai jumpa. Aku segera pulang agar bisa bermain game bersama Cheese. Hei, Wilt. Oh, pemilik barbershop master potato chips. Itu benar. Bisakah kita bicara sebentar? Bicara sebentar. Wilt, apa kau pernah berpikir untuk bekerja di tempatku? Bekerja di tempatmu, Tuan? Tidak. Ayolah, coba pikirkan lagi. Kau akan kugaji dua kali lipat jika berkeja di tempatku. Dua kali lipat? Tidak hanya itu. Kebutuhan hidup, kesejahteraan, dan segala macam liburan. Aku rasa aku tidak bisa. Aku suka bekerja dengan Tuan Brett di barbershopnya. Karena itu aku tidak akan bekerja denganmu, Tuan. Sampai jumpa. Bukan hanya luar biasa, tapi dia setia juga ya. Sekarang aku menjadi lebih menyinginkannya. Walaupun aku sangat suka uang, tapi aku tidak mungkin menyianati Tuan Brett. Halo! Ini pemilik rumah! Kapan kau bisa membayar sewa? Ini sudah sebulan. Aku minta maaf. Silahkan pergi jika kau tidak bisa membayar sewa akhir minggu ini. Baik. Ya, halo. Hah? Ibu butuh operasi dan kau kekurangan uang. Baiklah. Aku akan segera kirim uangnya ya. Oh tidak. Aku belum membayar tagihan listrik. Ada tagihan gas! Halo, apa ini Tuan Potato Chips? Tuan Brett, Wilk meninggalkan surat untukmu pagi ini. Apa yang ia katakan? Dia bilang dia berhenti hari ini. Baik. Kalau begitu kita mulai kerja. Aku akan merekrut pegawaiku sendiri satu hari nanti. Aku harus menjaganya dengan baik. Tapi kenapa dia belum datang juga? Tuan Potato Chips! Maafkan aku, aku terlambat. Dengar, Wilk. Kenapa kau terlambat di hari pertama bekerja? Bagaimana? Karena toko potato chips lebih jauh dibanding babershop Tuan Brett. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Rumahmu jauh dari sini. Itu masalah. Tunggu sebentar. Apa ini? Sebuah lumosi mewah untukmu. Mulai sekarang kau berangkat bekerja dengan ini. Terima kasih banyak. Juga supirnya akan menjemputmu dari rumah. Baiklah. Kita akan mulai dari mana? Baiklah. Kau ingin aku bersihkan yang mana dulu? Tidak, tidak. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menyanyiakan bakatmu ini. Ini. Gunakan ini untuk menata rambut. Aku? Menata rambut? Apa kau yakin? Tentu saja. Ayo, Wilk. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Ayo, cepat. Kita kedatangan pelanggan. Apa yang harus aku lakukan? Aku belum pernah menata rambut. Lakukan saja lah. Apa yang kau lakukan pada rambutku? Aku tidak akan pernah datang lagi. Bahkan. Nona. Wilk, kenapa kau lakukan itu? Ini hari pertama aku bekerja jadi tanganku masih kagu. Apa? Tangan mukaku. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tuan. Tuan ku tak berchips untuk apa ini? Kenapa kau bertanya? Aku panggil mereka untuk melemaskan ototmu. Kalau kau sudah baikkan, kau boleh bekerja lagi. Terima kasih banyak. Ponselku rusak, tidak bisa dipakai lagi. Handphonemu rusak? Kau bisa pakai punyaku. Wow, terima kasih. Aku lapar. Apa kau lapar? Ayo kita beli sesuatu. Silahkan. Juicy seharusnya dimakan di restoran Jepang asli. Dimakan untuk makanannya. Aku merasa ngantuk setelah makan. Mengantuk? Tidurlah di tempat tidur ini jika kau mengantuk. Wah, terima kasih banyak. Ini menggelikan. Ini menggelikan. Apa dia benar pegawai yang hebat, ya? Hei, Wilk. Ya? Aku akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Tolong jaga tokoku. Aku akan segera kembali. Baiklah. Apa yang harus kulakukan jika tidak ada pelanggan? Istirahat saja. Aku tidak ada masalah dengan hal itu. Bolehkah aku undang teman-temanku untuk datang ke sini? Dia ingin melihatku. Hmm, baiklah. Itu tidak masalah. Wow, terima kasih. Jangan khawatir. Jangan lupa promosikan tempat kita pada teman-temanmu. Baik, Tuan. Haa, senang ada yang menjaga tokoku. Aku tidak perlu khawatir. Tidak. Selamat. Selamat. Aku yakin ini sedikit akan sama. Oh, ya benar. Tanganku sakit sekali hingga rasanya aku sekarat. Lagi sekali lagi, ya. Kalian harus lakukan yang sudah kalian lakukan. Tuan Potato Chips, Anda sudah kembali? Wilk, apa yang terjadi? Astaga, kenapa salonnya jadi berantakan? Tuan Master Potato Chips, Anda bilang aku boleh mengundang temanku. Jadi, kuundang mereka. Tapi, sesuai sebilang dia ingin datang juga. Jadi, aku mengajaknya. Dan aku pikir menyenangkan jika Choco juga datang. Ah, dan pijat rapisnya. Aku berteman baik. Aku tidak tahan lagi. Brad, jelaskan apa yang terjadi dengan Wilk. Aku tidak mengerti yang kau katakan. Kau tidak mengerti. Dengar, salon kami jadi berantakan karena Wilk. Aku ingin tahu kemana dia pergi. Jadi, dia pergi ke tempatmu. Ini semua salahmu. Kau, Brad yang menyebalkan. Kau harus mengambilnya kembali. Kau yang membawanya pergi, kan? Semoga berhasil. Kau bisa mengatasi ini. Tapi, di mana Choco dan Sosis? Kau, kau roti panggang yang sombong. Kemana kau akan menyebalkan pergi? Kuat, Brad. Kau tutup mempohong. Kau menyalakanku. Bapaknya berkelahi. Apa karena? Kena aku? Kembalikan Wilkku. Barbersuk kami tidak bisa jalan tanpanya. Relakan saja dia. Aku tidak bisa lepaskan pegawai seperti itu. Pergi dari tempatku. Kau memang kau berkesalah. Kau bisa mengambil Choco. Tapi, jangan Wilk. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan Potato Chips! Aku tahu aku sudah bersikap baik kepada aku. Tapi, Tuan Potato, aku tidak menyukai kekerasan. Aku tidak bisa bekerja dengan pria sepertimu. Aku tidak bisa. Tolong maafkan aku. Tidak. Tuan Brad, kau tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, Tuan Brad. Tuan Brad! Seperti biasa tidak ada pelanggan sama sekali. Wih! Kerjakan-kerjakan benar! Ku bilang kerjakan benar! Tuan Brad! Apakah aku? Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak terlalu buruk bagiku. Ambilkan aku benda itu sekarang! Iya! Siap, Tuan! Uji Coba Pekerjaan Tuan Brad! Tolong bersihkan ini untuk secepatnya ya! Oh ya ampun! Permisi, aku punya majalah lainnya. Permisi, Pak. Kapan bisa selesaikan ini? Tuan Brad, apa kau dengar aku? Tuan Brad! Tolong bersihkan ini sekarang! Tuan Brad! Tolong bersihkan ini sekarang! Tuan Brad! Coko, kau mau tolong bantu aku! Aku sedang sibuk. Kau tidak lihat. Aku hanya petugas kasir, bukan asistenmu. Menata rambutan bersih-bersih. Itu tidak akan cukup meskipun jumlahku sepuluh. Jangan buat dirimu stres. Pekerjakan saja asisten. Asisten? Aku membutuhkan asisten secepat mungkin. Halo, Pak. Aku datang ke sini setelah melihat iklan lawangan pekerjaanmu, Pak. Itu cukup cepat juga. Sudah 20 tahun aku memimpikan bekerja di Brad Barbershop bahkan setelah aku dilahirkan. Aku sedang menunggu mau memasang iklan lawangan kerja dan tidak aku sangka jadi kenyataan. Benarkah? Tapi tempat cukurku bahkan belum dibuka 10 tahun yang lalu. Menurut ibuku, aku memotong tali pusarku dengan gunting saat aku dilahirkan. Aku memilih gunting di pesta ulang tahun pertamaku. Di saat yang lain memotong kertas berwana saat di TK, aku sudah memotong rambut temanku dan juga membuat gerakan gunting saat bermain home pimpa. Kesimpulannya, aku akan jadi asistenmu yang sempurna. Baiklah, baik. Aku bisa merasakan semangatmu, tapi kau tetap harus melewati ujiannya. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Hmm, mari kita mulai tes pekerjaannya. Tes yang pertama adalah menyemprot krim kocok menjadi tiga lapis. Eh, aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku telah gagal dalam pelajaran menyemprot saat jadi murid. Dan aku harus mengulanginya sebanyak empat kali. Wah, tukang cukur ini krim yang kau gunakan di tempat cukurmu. Jangan terlalu terkejut ya. Akan kutunjukkan bagaimana cara menyemprotkan krim. Eh, kenapa tidak berfungsi? Tunggu sebentar ya. Ternyata macet. Gugin krimnya akan keluar kalau aku tekan dengan sekeras. Apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan sekarang juga. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan bersihkan untukmu. Eh, ya ampun. Ah, aku belum pernah merasakan pijataan seperti ini. Kasihnya seperti sentuhan tangan ibuku yang seni sekali menepuk-nepuk kepala aku agar bisa tidur di malam musim panas. Nyonya, maafkan aku. Aku sudah singkirkan krimnya. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Silahkan sayang. Bisakah kau lakukan lagi? Apa? Ini pijatan terbaik yang pernah aku dapatkan. Kumohon semenit lagi. Tidak sepuluh detik lagi. Oh, bagus. Tuan Brett, terima kasih atas waktumu. Aku akan pergi sekarang. Kau mau kemana? Harus ikuti dulu tes kedua-nya. Benarkah? Aku tidak bisa menghancurkan impian anak muda. Kuberikan kau kesempatan satu kali lagi. Wah, terima kasih. Terima kasih. Oh, sentuhan tangannya. Aku merasa seperti mencahir. Will, kau sudah melakukan kesalahan di tes pertama. Pastikan yang kedua kau harus baik. Yang paling penting di sini adalah kebersihan. Kesalahan yang besar adalah membiarkan krim berceceran di latai. Oh, bebersih. Jangan khawatir. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku sering melakukannya di kelas waktu itu. Apa benar begitu? Kalau begitu cobalah. Kita lihat saja. Oh, ini jejak kaki siapa? Padahal aku baru selesai mengepel lantainya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya lagi. Oh, ya ampun. Anak ini tidak bisa melakukan apa-apa, ya? Oh, sayangku. Ternyata kau belum pernah memakai pel sebelumnya, ya? Anak muda zaman sekarang itu sama saja. Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Sini sayang, berikan pelnya padaku. Tidak apa-apa, nyonya-nyonya. Sudah, berikan saja padaku. Harusnya kau mengepel lantai dari depan ke belakang. Wah, nyonya, kau luar biasa. Harusnya ini istimewa, benar tidak? Hmm, dia benar-benar punya pesona. Akanku beri dia kesempatan sekali lagi. Wil, walaupun kau sudah mengacaukan tes pertamamu, aku akan berikan kau kesempatan. Terima kasih banyak. Berhentilah berterima kasih. Hasil tes terakhir mulai yang menentukan kau diterima atau tidak. Tes terakhir adalah... Membuat Krim Kocok Membuat Krim Kocok? Oh, aku yakin sekali bisa melakukannya. Pak, kau tahu apa bahan utama dari krim kocak ini? Itu adalah aku, yaitu susu segar. Tinggal tuankan susu ke dalam angku kocok dan tambahkan gula dan mentega. Lalu kocok dengan mixer. Semudah itu, kan? Lihat apa itu? Wah, papan iklannya terbang. Sepertinya itu cara baru mengiklankan sesuatu. Kalian lihat papan reklama itu? Topik yang paling viral di Bakery Town. Bread Barbershop telah berhasil menarik perhatian ke layak umum dengan cara mengiklankan sesuatu yang brilian dan lucu. Anak susu ini, kemana dia pergi setelah menghancurkan atapku? Lihat, dia di sana. Apa ini Bread Barbershop yang terkenal itu? Apakah pemilik tempat cukur ini? Iklanmu itu idenya luar biasa. Itu ide siapa? Kami juga ingin memotong rambut di tempat cukurmu. Tuan Bread, aku benar-benar minta maaf. Aku akan jadi pekerjaan dan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi. Wilk, untunglah kau kembali dengan selamat. Kau berhasil lulus tes terakhir. Kau akan mulai bekerja hari ini di Bread Barbershop. Tuan Bread! Aku akan lakukan apapun yang kau minta, Tuan Bread. Aku berjanji. Baiklah, baiklah. Bekerja keras, ya. Wah, ada di atas lagi. Papan reklama terbang. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Tuan Bread, berapa lama aku harus melakukan ini? Sebentar lagi waktu makan siang. Bertahanlah di sana, tinggal 30 menit. Baiklah, Tuan Bread. Rahasia Pemanggang Saat menyapu lantai, sapu harus diayunkan pada 45 derajat untuk mencapai efisensi sapuan optimal. Oh, kenapa aku tidak mengetahui ini sebelumnya? Mantas saja, Tuan Bread yang terbaik. Aku harus bekerja keras untuk menjadi pemangkas rambut profesional. Ya ampun. Apa aku baik-baik saja? Jangan khawatir, biar aku bantu, ya. Wilt masuk, Tuan Bread. Jadi kau ingin magang di pangkas rambut kami? Kau ingin menjadi pemangkas rambut hebat sepertimu, Tuan Bread. Tapi maaf, kami tidak berencana untuk menambah lagi karyawan di sini. Begitu ya. Tolong bantu dia. Siap, Tuan Bread. Tuan Putri, kau tidak apa-apa. Kue itu benar-benar putri. Aduh. Pesanan sudah penuh sampai tiga tahun ke depan. Sepertinya sudah tidak ada tempat lagi. Maaf. Ya ampun. Aku sudah buat kesalahan besar. Kenapa aku harus melewatkan bakat besar yang ada pada dirimu? Apa? Menilai dari punggungmu, kau punya tubuh bagian bawah yang sangat khas. Sangat kuat untuk seorang pemangkas. Tubuh bagian bawah? Stamina seorang pemangkas harus penting. Melihat tubuh bagian bawahmu, kau berdiri di atas catimu sepanjang ini tanpa susah. Kau bilang aku punya bakat. Tentu saja. Kalau begitu, besok kau bisa mulai bekerja. Terima kasih banyak. Aku terlambat. Tidak, aku tidak boleh terlambat. Hampir sampai. Kau datang tepat waktu. Itu namanya karyawan yang bertanggung jawab. Wilt, Nona Cake, aku mau keluar sebentar. Tolong bersihkan cermin selagi aku pergi ya. Bersihkan sampai mengkilat. Baiklah, akan kulakukan. Jangan khawatir, Tuan Brad. Aku harus membersihkannya dengan cermin sebelum Tuan Brad kembali. Nona Cake, kau tidak membersihkan cermin dengan rajin. Tuan Brad akan marah. Oh iya, dia bilang cerminnya kotor ya. Ya ampun, kau memang pandai melihat tren terbaru. Tentu saja. Suatu hari nanti kau akan jadi pemangkas rambut yang hebat. Tuan Wilk, biar aku saja yang membuang sampelnya. Oh iya, kau yakin? Tentu saja. Aku mengerjakan banyak hal hari ini dan ku rasa aku semakin pandai. Siapa? Siapa yang melakukan ini padaku? Mobilku. Kelihatannya sangat lus. Kau pikir itu sampah. Tuan Putri, kau sudah selesai? Tuan Brad, hidupmu susah sekali harus berpergian menggunakan mobil Tuan seperti itu. Jadi aku bawakan koleksi mobilku sendiri. Kau boleh memilih salah satu kalau kau tidak keberatan. Mengakui kesalahan dan menepusnya itu adalah sifat pemangkas rambut yang baik. Ini mobilnya benar-benar hebat. Kau untuknya... Putri Kik, selamat. Kau telah lulus dari magang ini dengan nilai tertinggi. Mulai sekarang kau adalah karyawan resmi di pangkas rambut roti. Akhirnya Putri kita telah mendapatkan sertifikat yang dia inginkan. Melayani Putri tidak sia-sia. Tuan Brad, aku minta maaf, tapi ku rasa aku tidak bisa bekerja di sini. Apa maksudmu dengan itu? Saya bilang kalau aku bisa dapatkan sertifikat, maka dia akan membuka salon rambut untukku ke Lola. Terima kasih untuk semuanya, ya. Tuan Brad, Kik, Kik! Bagaimana kalau tidak ada banyak pelanggan? Apa yang akan aku lakukan? Apa ini? Fangkas rambut roti? Kudengar Putri belajar kalian menata rambutnya di sana. Jika Tuan Brad adalah guru Putri, dia pasti lebih hebat dari Putri. Ayo kita ke sana saja. Kita akan sempat cukur Tuan Brad. Dia bahkan menggambarkan patahnya untuk kita. Membangun Staff Terbaik Hari Senin itu menyenangkan. Waktunya untuk bekerja di mulai. Sabtu dan minggu waktunya bermain. Senin adalah hari yang aku suka. Aku harap ada debu tambahan setelah akhir pekan berlalu. Apa yang lebih baik dari bersih-bersih di hari Senin? Apa itu? Joko, kau tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Ini hari Senin. Coba lihat jadwal kita, kalau kau berani. Aku tidak pernah bayarkan daftarnya bisa sepanjang ini. Maksudku, aku tahu kita memang terkenal. Tapi, jadwal kita penuh hari ini. Apa? Jadwalnya penuh kau bilang? Jadi, hari ini aku akan bekerja lemur tanpa istirahat. Kalian kenapa teman-teman? Hari Senin hari yang sangat menyenangkan. Waktunya kita buka. Aku, aku, aku. Aku, aku, aku. Aku, aku, aku. Aku, aku. Edak saja. Hei, aku. Paman, dia gajah. Kau tidak mencuri paman ceritanya. Dia lebih dulu. Aku dulu. Ayo, ayo. Semakin aku. Ayo, aku sedang berbeberapa lama. Aku sedang berlalu. Sudah kembalikan sekarang juga. Semakin dari sini. Jangan, mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa terus begini. Tapi ada satu perusahaan yang telah meningkatkan keuntungannya sepuluh kali lipat. Pak, apa rahasia dibalik meroketnya perusahaanmu? Aku tidak keberatan mengatakan pada kalian kesuksesan kami sepenuhnya karena acara pembangunan tim. Satu tim, satu tim. Iya. Bagaimana menurut kalian? Acara kita berikutnya adalah maraton sepuluh ribu kilometer. Acara pembangunan tim, itu dia. Tapi kenapa kau ikut denganku ke acara? Kita itu kan sedang sibuk. Tapi perusahaan balap mobil berhasil melakukannya dan meningkatkan untung mereka sepuluh kali lipat. Sepuluh kali lipat? Apa kau kehilangan akal? Aku sudah cukup sibuk. Terima kasih. Kalau kita lakukan di akhir pekan, kita tidak perlu bekerja. Ayo kita lakukan acara pembangunan tim yang menyenangkan dan kembali dengan segar dan siap bekerja setelah itu. Baiklah, Wil. Lalu apa kau bisa persiapkan semua yang dibutuhkan? Tentu saja. Acara pembangunan tim sebenarnya. Aku tidak percaya kita melakukan ini. Tapi apa yang harus aku siapkan untuk itu? Kau belum pernah melihat tempat seperti ini. Inilah Cip Omar. Apa itu? Apa masalahnya? Tidak punya uang, tidak ada uang dalam dompetmu. Tidak jadi masalah. Di Cip Omar, kau bisa membeli apa saja seperti raja. Itu benar. Seperti raja, kataku. Luar biasa. Dan aku tidak bisa mengalirkan pandanganku dari tariannya yang keren. Dia pasti ahli acara yang aku tunggu-tunggu. Permisi, Pak. Apa aku mengenalmu? Oh, Pak. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jadi maksudmu ini adalah acara pertamamu untuk pembangunan tim selai lezat. Itu cara yang sulit. Itu sebabnya aku butuh bantuan darimu. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Menurutmu kenapa murid pakai seraga? Akan kujelaskan untuk rasakan di mana mereka seharusnya. Acara pembangunan tim adalah saat perusahaan meningkatkan moral pegawainya yang kelelahan. Itu adalah cara yang paling sulit untukku. Kau harus menjahit kaos tim dengan penuh kasih sayang dan kestiaan dalam setiap jahitannya. Agar para pegawai akan tahu di mana mereka seharusnya berada. Pak, apa aku beritanya penggunanya daging ini? Mereka tidak akan selalu mengatakan ini padamu. Tapi acara itu intinya adalah makanan. Benar kan begitu? Jadi daging yang dimasak terlalu matang akan membuat para pegawainmu merasa mereka sudah tidak layak lagi bekerja. Sementara kau belum matang akan membuat juga mereka kesepian dan mentah. Dan daging yang matang sempurna adalah garing di luar dan lembab di dalam. Saat kau biarkan pegawainmu membantu... Semua rasa stresmu hilang! Saat kita lewati semua dengan bersatu... Kita bisa mencapai apa saja! Jika penjualan tempat cukur hilang keseimbangan dan menurun... Lalu kita sebuahkan gagal! Bagaimana menurutmu tentang permainan pembangunan tim? Aku merasa seperti jadi kau dan terhubung selama hidup. Seperti aku ingin meminjamkan semua uangku padamu! Kau lihat? Permainan ini akan membuat kau dan rekan-rekan kerjamu jadi semakin dekat. Kau lakukannya dengan sangat baik sampai aku hampir bisa melewati seluruh permainannya. Eh, Pak! Terima kasih, Pak! Karena kamu kami akan menjalani acara terbaik! Tunggu dulu! Ada satu keahlian yang paling penting! Apa itu? Menguasai... Api Unggun! Api Unggun mengingatkan kita semua dengan asal kita, di mana oven yang maha hebat. Api yang membuat kita merasakan kehangatan dan bangkit dalam kelahiran kita. Untuk membuat api Unggun yang benar, kau harus persiapkan kayu bakarmu sendiri dan menyaksikan kayunya terbakar. Pohon rubu! Selesai! Semua sudah siap! Sekarang aku tinggal menunggu yang lainnya. Mungkin aku berlebihan. Aku merasa seperti jadi krim kocok. Aku masih punya waktu sebelum mereka tiba di sini. Mungkin aku sebaiknya tidur dulu. Selamat pagi, Pak Brack. Selamat pagi. Aku senang sekali. Aku bahkan tidak tidur cantik yang cukup. Aku juga! Kenapa mereka di sini? Ngomong-ngomong, di mana Wilk sekarang? Dia berjanji untuk mempersiapkan semuanya. Pak Brack, lihat! Sepertinya Wilk sebenarnya di sini. Jangan-jangan, Wilk sudah pergi ke tempat perkemahan. Tentu. Kalau begitu kita harus pergi juga. Ayo, mari kita bawa barang-barang. Aku hampir lupa. Kita akan pergi seharian penuh. Aku harus mengunci toko dulu. Sudah selesai. Ayo pergi. Tidurku benar-benar nyenyak. Aku merasa sangat segar dan penuh tenaga. Waktunya untuk pergi ke acara pembangunan tim dan menikmati semuanya. Kenapa pintunya dikunci dari luar? Buka pintunya, tolong! Apa ada orang di luar? Aku mohon keluarkan aku! Kita semua seperti telur. Coba lihat ke dalam dan temukan guning telurmu. Dagingnya terasa enak sekali. Tapi bukankah kita harusnya menunggu Wilk? Benar juga. Dia yang wujudkan semua ini. Sekarang, karena kita sudah kenyang, aku rasa kita harus menyalakan api. Oh, api unggur! Kita bisa bernyanyi dan cerita-cerita menakutkan. Wow, indah sekali! Hampir sama indahnya denganku. Aku benar-benar senang kita melakukan ini. Benar. Coba Wilk ada di sini untuk menikmatinya juga. Aku terjebak di toko dan tidak bisa keluar. Pintunya dikunci dan aku terjebak di jendela. Bagaimana dengan asikku? Tembang apiku. Mereka semua menonton tanpa aku. Aku mau ikut acara pembangunan tim juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!